Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Edy Prayetno Saudara-saudara sekalian Pada perjumpaan kali ini Saya ingin memberikan sebuah informasi Bahwa banding MKC Akhirnya diterima Hukuman Terhadap kasus penista agama MKC atau MKOSMAN Diperingan oleh Pengadilan Tinggi Bandung Majelis Hakim Memperingan hukuman MKOSMAN atau MKC Dari 10 tahun Menjadi 6 tahun penjara Ponis ini dibacakan Oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Negeri Bandung Pada hari Senin 6 Juni 2022 Di Pengadilan Tinggi Bandung Ponis Dibacakan Oleh Hakim Yang diketuai oleh Karleson Harianca Menjatuhkan pidana Oleh karena itu Kepada terdokwa dengan pidana Selama 6 tahun Ujar Hakim Dalam putusannya Hakim Menyatakan Menerima banding Yang diajukan oleh MKC Melalui kuasa hukumnya Putusan tersebut Sekaligus Mengubah Ponis Yang diberikan Di tingkat pertama Yang di pengadilan Negeri Ciamis Yang menghukum MKC dengan hukuman 10 tahun penjara Kendati demikian Hakim Menyatakan MKC Masih tetap Terbukti Bersalah Secara sah Dan meyakinkan Melakukan penyiaran berita Atau pemberitaan bohong Dengan sengaja Dan menerbitkan Keonaran Di kalangan Masyarakat Muslim Oleh karena itu MKC Akhirnya Dikenakan pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1964 Tentang peraturan Hukum pidana CU Pasal 64 Ayat 1 KUHP pidana Dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang hukum Acara pidana Menetapkan pidana Yang dijatuhkan Dikurangkan Dari masa penangkapan Dan penahanan Yang telah Dijalani Terdakwa Ujarnya Seperti dikatahui MKC Dijatuhi hukuman 10 tahun penjara Oleh hakim Pengadilan Negeri Ciamis Pada Rabu 6 April 2022 Fonis maksimal Ini sesuai Dengan tuntutan Dari jaksa Penuntut Umum Jadi jaksa Penuntut Umum Waktu itu Menuntut 10 tahun Dan difonis 10 tahun Oleh Majelis Hakim Karena MKC Terbukti Secara sah Dan meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak pidana Dengan Menyiarkan Berita Berita Bohong Dan Dengan Sengaja Menerbitkan Keonaran Di tengah-tengah Masyarakat Muslim Ini sesuai Dengan pasal 14 Ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana CU Pasal 64 Ayat 1 KUHP Sebagaimana Dalam Dakwaan Primer Menjatuhkan Pidana Oleh karena itu Kepada terdakwa Dengan pidana Penjara 10 tahun Penjara Waktu itu Jadi Dicamis Sudah diputus 10 tahun Dan Hari ini Pada tanggal 6 Juni 2022 Banding mereka Diterima Dan Hukumannya Akhirnya Diperingan Menjadi 6 tahun Penjara Jadi Ini adalah Sebuah informasi Ya Kawan-kawan Jadi Kita Sebagai Umat Muslim Tetap Menyerahkan Persoalan Ini Pada Aparat Negara Jadi Apapun Yang Diputuskan Oleh mereka Kita Wajib Mengikuti Untuk Ini juga Untuk Pembelajaran Kedepan Untuk Para Kreator Kreator Karena di Youtube Saat ini Lagi Rame Banyak Perbincangan Antar agama Dan Sering Kali Saling Menjelek Jelekan Belum Lagi Masih Kasusnya Si Paul Zhang Sampai Saat ini Masih Di Jerman Dan Belum Ditangkap Ditambah Lagi Di Kaburnya Si Saif Wudin Ibrahim Ke Amerika Bahkan Hari ini Sampai Hari ini Juga Belum Bisa Ditangkap Dan Mereka Masih Bebas Disana Mengeluarkan Pendapat Yang Menghina Hina Dan Menjelek Jelekan Umat Muslim Indonesia Jadi Sebagai Peringatan Untuk Kita Lebih Waspada Permedia Tidak Bebas Sebebas Bebasnya Tetapi Bebas Yang Bertanggung Jawab Ada Tanggung Jawab Disana Dan Kalau Anda Menyalah Gunakan Tanggung Jawab Ini Selalu Membuat Onar Membuat Berita Bohong Hoak Dan Juga Menebarkan Kebencian Menghina Menghina Mengejek Dan Mengolok Agama Orang Lain Anda Bisa Dikenakan Pasal Pasal Pidana Masing-masing Mempunyai Misi Agama Kristen Mempunyai Misi Menyebarkan Injil Seluas Seluas Bahkan Seluruh Dunia Agama Islam Juga Punya Misi Antara Dua Ini Sering Ada Gesekan Karena Kisah Di Agama Kristen Juga Dikisahkan Di Al-Quran Dan Ini Sering Ketidak Samaan Ini Membuat Suatu Gesekan Jadi Masing-masing Mempercayai Bahwa Kitabnya Paling Benar Jadi Ini Negara Wajib Mengatur Supaya Tidak Timbul Perselisian Yang Menjurus Pada Perbuatan Perbuatan Ararkis Dan Malah Merusak Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Dan Demikian Juga Di Hiasan Kami Saya Saat Ini Sebagai Ketua Pembina Mu'alaf Di Wilayah Jawa Dan Bali Menyerukan Kepada Semuanya Untuk Tetap Persatu Hiasan Kami Saat Ini Lagi Menyongsong Hari Kurban Jadi Anda Yang Ingin Mengorbankan Hewan Anda Bisa Disalurkan Lewat Hiasan Kami Dan Akan Kami Salurkan Kepada Binaan Binaan Mu'alaf Yang Tersebar Di Hampir Seluruh Indonesia Alhamdulillah Hiasan Kami Saat Ini Sudah Mempunyai Cabang Hampir Di Seluruh Indonesia Hiasan Ini Masih Berdiri Tiga Tahun Yang Lalu Saya Sebagai Pendiri Dengan Beberapa Orang Ada Lima Orang Waktu Itu Mendirikan Hiasan Ini Dan Alhamdulillah Saat Ini Sudah Berkembang Dengan Pesat Bahkan Kita Saat Ini Juga Lagi Membangun Pondok Pesantren Jadi Terima Kasih Untuk Kami Selama Ini Tanah Seluas Tiga Hektar Sudah Bisa Kita Beli Saat Ini Sudah Satu Hektar Kita Lunasi Tinggal Yang Dua Hektar Masih Dicil Sambil Kita Bangun Masjidnya Dan Alhamdulillah Semua Berasal Dari Uang Donatur Dan Untuk Masalah Korban Saya Serukan Bada Anda Sekalian Yang Ingin Berkorban Melalui Kami Kami Membuka Peluang Ini Jadi Untuk Wilayah Wilayah Di Luar Pulau Sumbangan Anda Akan Kami Kirimkan Berupa Uang Biar Mereka Belanjakan Hewan Kurban Di Sana Dan Untuk Wilayah Jawa Itu Nanti Kita Sebarkan Juga Di Semua Wilayah Wilayah Binaan Kami Ada Beberapa Binaan Wilayah Di Jawa Ada Di Kunung Kidul Pondok Pesantren Al-Hadid Jogja Ada Juga Disragen Ada Di Semenop Juga Ada Pondok Pesantren Pemindah Mu'alaf Mu'alaf Kemudian Di Luar Pulau Ada Di Menadu Di Makassar Kalimantan Papua Ada Di Papua Jadi Akan Kami Salurkan Sana Dan Ini Rincianya Jika Anda Menyumbang Sapi Itu Kami Hargai 22 Juta 500 Untuk Anda Sumbangkan Ke Papua Harganya 35 Juta Kemudian Kambing Kami Hargai 2 Juta 750 Kalau Untuk Kepapua Kita Hargai 3 Juta 750 Dan Untuk Sodakoh Patungan Patungan Nominal Berapapun Akan Kami Terima Dan Kami Kumpulkan Dan Akan Kita Belikan Hewan Korban Atas Nama Anda Jadi Anda Yang Sudah Berkorban Anda Bisa Kontak Kepada Yayasan Pembina Mu'alaf Dan Rekening Untuk Menyalurkan Bantuan Anda Bisa Rekening Bank Sariah Indonesia Di YPM Cabang Jawa Timur Bisa Di Nomor Rekening 111 888 99 71 Dan Untuk Wilayah Jakarta Dan Pusat Itu Kita Punya Rekening Yaitu 11 888 888 8 5x 287 Di Bank Sariah Indonesia Atas Nama YPM Atau Hid Jadi Semua Akan Kami Salurkan Alhamdulillah Beberapa Minggu Ini Juga Banyak Mu'alaf Yang Sudah Masuk Mu'alaf Yang Berhasil Kita Mu'alafkan Pada Tanggal 10 Mei 2022 Kemarin Yaitu Mas Alexander Tumewu Dan Juga Satu Keluarga Dan Juga Tanggal 17 Mei Kemarin Ada Mas Renaldo Yang Masuk Islam Dan Untuk Para Agama Islam Yang Baru Ini Saya Ucapkan Selamat Datang Dan Semoga Anda Tetap Istiqomah Tetap Belajar Agama Islam Dengan Sungguh Sungguh Dan Bagi Yang Belum Menerima Islam Belajar Islam Bertobat Dan Menjadi Mu'alaf Kami Doakan Anda Mendapatkan Hidayah Demikian Saudara-saudaraku Sekalian Sekali Lagi Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Untuk Para Donator Yang Sudah Mendukung Perjuangan Kami Dan Rekening Nomor Rekening Dan Anda Yang Ingin Berkorban Ada Di Deskripsi Korban Pasti Akan Kami Salurkan Dengan Sebaik Baiknya Demikian Dari Saya Mohon Maaf Jika Ada Salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima